Intro Perang berskala besar antar dua kubur Rusia Ukraina tentunya harus menggunakan peralatan tempur yang memadai. Pasukan gabungan spesialis Batalion Perbaikan dan Pemulihan Distrik Militer Selatan terus menjalankan misi tempur ke arah Saporosi. Terlihat dalam rekaman yang rame beredar di media sosial Telegram pada Jumat 27 Oktober 2023 sekelompok pasukan Rusia melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah peralatan perangnya. Prajurit Batalion melakukan pemeliharaan rutin dan pemulihan sistem komponen rakitan dan persenjataan kendaraan lapis baja serta peralatan artileri di tempat pengumpulan kendaraan yang rusak. Tampak dalam rekaman di sebuah lapangan, para spesialis Departemen melakukan pekerjaan restorasi dengan sangat baik dan kualifikasi tinggi mereka menggunakan peralatan modern. Mengecek semua peralatan dengan sangat detail dan mengganti setiap komponen yang sudah tidak layak digunakan. Mereka juga mengisi angin pada ban mobil kendaraan serta mengoperasikan sejumlah senjata yang telah diperbaiki. Untuk menjaga efektivitas tempur yang tinggi dari unit-unit, kelompok pasukan Rusia memastikan pelaksanaan operasi tempur yang berkelanjutan. Tentunya senjata yang akan digunakan untuk melaksanakan misi tempur dapat diperbaiki, serta senjata yang dapat diperbaiki tersebut mampu disiapkan dalam waktu sesingkat mungkin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!